Seda Rallun, konten Youtube Baim Wong kembali mendapat hujatan dari netizen. Konten Baim Wong tersebut berisikan tentang seorang guru yang viral membersihkan rambut anak muridnya yang penuh dengan kutu. Dalam konten tersebut, Baim Wong berhasil menemukan anak dan guru tersebut. Bahkan, Baim Wong membuka cerita sedih dibalik viralnya murid dengan rambut penuh kutu. Namun, konten Baim Wong malah mendapat hujatan dari netizen. Banyak yang menilai Baim Wong mencari pundi rezeki dari kesusahan orang demi konten. Ada pula netizen yang berpendapat bahwa Baim Wong menyebarkan wajah sang anak. Warganet menilai Baim Wong tidak menjaga perasaan sang anak saat identitasnya tersebar. Warganet khawatir jika wajah dan identitas sang anak tersebut akan menjadi bahan ejekan sekitar. Alhasil, artis Baim Wong pun kembali menjadi trending topik Twitter pada selasa 6 September 2022. Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi perhatian karena niatnya yang ingin mendaftarkan haki Citaem Fashion Week. Namun, masalah tersebut kini telah selesai. Terima kasih sudah menonton!